Hai guys, History Lovers, kali ini saya menirjo akan kembali menuruskan sejarah GBKP untuk episode yang kedua dengan judul Pergumulan Hendrik Cornelis Kroet sebagai Zendling Inzirkei pertama kepada orang karung. Nama Hendrik Cornelis Kroet atau lebih dikenal dengan HC Kroet tentu tidak asing di teringat kita, khususnya warga GBKP. Hal ini karena beliau adalah penginjil NZG pertama yang datang kepada orang karung tahun 1890. Misi penginjilan ini tentu sangat cocok dengan dirinya, bagaimana tidak? Lahir di Semarang 27 April tahun 1864, Hendrik adalah putra kedua dari penginjil Jan Kroet dan Dorothea Johanna van der Liden. Selain itu, Rita Smidkip dalam bukunya The Early Years of a Dutch Colonial Mission, The Carville, menuliskan bahwa All of Hendrik's five siblings either become missionaries or married missionaries. Dengan kata lain, Kroet lahir di tengah-tengah keluarga besar penginjil. Selain itu, Hendrik juga menghabiskan masa kecilnya di Jawa, sehingga ia pernah berkata, I have Zavanese blood. Rita Smidkip juga menambahkan, for Kroet home was Zava, sehingga dapat dikatakan bahwa Kroet mencintai bumi Nusantara dan menganggap itu juga adalah bagian dari kampung Halamangit. Dari segi pendidikan, pada usia yang ke-11 tahun, Kroet sudah diutus ke Belanda untuk menerima pendidikan di sekolah Zendling NZH. Dengan latar belakang ini, tentunya Kroet adalah orang yang sangat potensial sekali untuk misi ini, apalagi misinya juga sudah dibiayai oleh pihak perkebunan Dely May, sebagaimana kesepakatannya dengan NZK. Namun faktanya, Kroet hanya bertahan tiga tahun dalam misi ini, karena pada bulan Juli tahun 1892, ia memutuskan untuk meninggalkan Desa Buluhawar, yang merupakan pos penginjilan pertama yang didirikan kepada orang Karo, tanpa berhasil mengkristiankan seorang pun orang Karo. Mengapa hal ini bisa terjadi? Meskipun Kroet adalah orang yang sangat potensial untuk misi ini, tapi ternyata dia punya pergumulan tersendiri, yakni keinginannya untuk ditugaskan bersama istrinya, Wilhemian Kroet de Lich di Jawa, dekat dengan keluarganya, dan menjadi pendeta jemaat seperti ayahnya. Keinginan ini sebenarnya sudah dimohonkannya sejak awal kepada NZK, namun karena tidak ada misi untuknya di sana, Kroet akhirnya diutus ke Tomohon, Sulawesi, sebagai guru dan direktur sekolah evangelis, bukan sebagai pendeta. Meskipun ia menerima tugas ini, dia tetap bermohon untuk berada di sana hanya satu tahun saja, dan segera ditugaskan di Jawa, sebagai seorang pendeta di jemaat. Tapi nyatanya, ia berada di sana selama empat tahun. Kroet sebenarnya kecewa dengan keadaan ini, dia berharap untuk segera pindah dari Tomohon. Kabar baik sepertinya menghampirinya, pada April tahun 1889, ketika ia dikirimi kabar, kemungkinan dirinya dipindahkan. Kroet sebenarnya was-was dengan berita ini, tapi karena dia diminta untuk segera meresponnya, maka ia mengirim telegram dengan berkat, Berat Willich of Teh, Willing Timely. Inilah awal babak baru, Kroet diutus ke Delhi, untuk menginjili orang Karo. Kroet juga sebenarnya kecewa dengan hal ini, karena hal ini tidak seperti yang dia harapkan dan inginkan. Awalnya istrinya, Willing Min, memutuskan untuk tidak menemani dia, untuk pergi ke Delhi, dan tinggal bersama keluarganya di Mojo Warno. Namun bagaimanapun juga, Kroet tidak ingin pergi sendiri. Bahkan, dia juga memutuskan, untuk membawa Nicholas Pontoh, pemuda Minahasa yang bekerja baginya sebagai pembantu di Manado, untuk ikut dengannya ke Delhi. Sama halnya dengan Tomohan, Kroet juga berharap, penugasannya di Delhi juga tidak untuk waktu yang lama, dan dia boleh segera mungkin, untuk ditugaskan sebagai pendeta jemaat di Jawa. Kroet dan Pontoh akhirnya tiba pada tanggal 15 April tahun 1890, di Belawan, yang merupakan sebuah pelabuhan, yang akan membawa mereka ke Mened. Setelah selesai melakukan percakapan, Kroet dan Pontoh mulai melakukan peninjauan, ke beberapa desa di sepanjang kaki bukit barisan, dan mereka akhirnya menetapkan desa buluh awar, menulis pos penginjilannya, karena desa ini berada pada jalur lalu lintas, dari dan ke dataran tinggi Karo. Demikianlah, Hendrik Cornelis Kroet, melakukan penginjilannya kepada orang Karo, di tengah-tengah pergumulannya secara pribadi. Jangan lupa tunggu kelanjutan sejarah GBKP episode yang ketiga, dengan judul, Buluh Awar, Desa Injil Pertama Orang Karo. Tuhan memberkati kita semua.